selamat menikmati yang ini di bab 4 sub bab B tentang volume kubus dan balok sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai selesai nah pembelajaran kali ini bapak akan berikan sebuah video yang sudah bapak rekam sendiri penjelasan mengenai volume kubus dan balok silahkan disimak ya bismillah hari ini bapak akan coba mengajar menggunakan rekaman pembelajaran hari ini kita akan memasuki tentang poin B yakni volume kubus dan balok nah coba kalian perhatikan ruang kelas atau rumah kalian pasti juga berbentuk kebanyakan kubus ataupun balok nah hari ini kita akan membahas tentang volume kubus dan balok volume adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang kubus maupun balok merupakan bangun ruang sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari nah kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 91 banyak namanya barang-barang yang berbentuk kubus maupun balok contohnya kotak aduk kubus box kayu juga mainan anak-anak ini berbentuk kubus nah kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama luas ini perhatikan ya sama luas kubus 6 sisi sama luas volume kubus dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah kubus satuan yang menyusunnya kubus satuan adalah kubus yang panjang rusuknya 1 kita coba bahas nah kalian sambil perhatikan buku juga ya di halaman 92 nah disini berbentuk ilustrasi bayangkan satu kotak ini masing-masing sisinya berbentuk atau berjumlah 1 cm diubah menjadi kubus satuan jadi satu kotak ini mewakili 1 satu kotak kecil ini mewakili 1 nah volume kubus A ya ini dengan rumus volume kubus luas alas kali tinggi nah rumus luas alas adalah panjang kali lebar panjangnya berapa Pak? kita coba hitung disini ya satu kotak ini mewakili 1 berarti alasnya panjangnya 1 2 3 hebarnya 1 2 3 tingginya 1 2 3 maka volume kubus A rumusnya luas alas kali tinggi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 kubus satuan nah ini berbentuk kubus satuan bagaimana dengan satuan yang berbentuk sentimeter Pak? sebenarnya rumusnya sama saja coba kita lihat dari gambar disini panjangnya 3 cm lebar 3 cm tingginya 3 cm berarti kenapa? sama karena memang ini sifat kubus panjang sisinya sama antara satu sama lain tinggal masukkan volume kubus volume nya apa? panjang ke lebar kali tinggi 3 3 hasilnya 27 cm kubi nah berdasarkan uraya yang tadi sama-sama kita pelajari volume kubus dapat dihitung dengan cara berikut volume kubus rusuk kali rusuk kali rusuk atau sama dengan rusuk pangkat 3 rusuknya rusuk panjang rusuknya rusuk lebar rusuknya rusuk tinggi ini bisa kalian lihat ya tinggal dimasukkan ya ini rumusnya dengan R sama dengan panjang rusuk kubus nah ini kita berikan contoh disini di buku bisa dilihat tentukan volume kubus di samping ini memakai kubus satuan kubus satuan dimana kotak-kotak kecil ini mewakili 1 tinggal kita hitung tempat ini rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk rusuknya berapa? 1 2 3 4 5 rusuk rusuk lebarnya 1 2 3 4 5 tingginya 1 2 3 4 5 jadi bila menemukan soal bentuk kubus satuan kalian tinggal hitung kotak-kotaknya saja ini ada berapa gitu ya masukin dah 5 x 5 x 5 125 kubus satuan nah biar satuannya bukan berbentuk kubus satuan tapi berbentuk sentimeter sama juga tinggal perhatikan soal-soal yang diberikan tentukan volume kaleng berbentuk kubus yang memiliki panjang rusuk 7 cm karena panjang rusuk karena sini berbentuk kubus panjang, lebar, dan tinggi itu sah sama jadi meskipun yang disebutkan disini adalah panjang rusuknya itu 7 cm berarti panjang rusuk semuanya 7 tinggal dimasukkan 7 x 7 x 7 343 cm lubin ini ya lanjut ya halaman 93 nah luas sisi atas kubus luasnya luasnya sudah sudah ketemu nih luasnya nih adalah 64 cm ada tentukan panjang rumus panjang rusuk dan volume kubus tersebut nah sudah diketahui nih luas sisinya di gambar ini masukkan kita mencari panjang rusuknya dulu untuk mencari volume kan harus diketahui rusuknya ya sedangkan ini rusuknya belum ada jadi cari rusuknya dulu nah disini tinggal masukkan rumusnya akar dari luas masukkan saja akar 64 di sini ya sudah diketahui nah 64 ini dihitung menjadi 8 ini karena 8 dikali 8 adalah 64 karena rusuk itu tadi aku bilang ya rusuk itu panjang dikubus sama antara satu sama lain tinggal dimasukkan deh volume kubusnya R pangkat 3 berarti rusuknya ada 3 bisa 8 ke 8 kali 8 sama dengan 512 cm kubik kemudian yang ini volume kubus di samping adalah ini ya kubus yang ini volume keseluruhannya 3375 cm kubik nah tentukan nih rusuknya rusuk ya cari deh R adalah panjang rusuk kubus panjang rusuk ya volume kubus sama dengan R 3 masukkan saja rumusnya di sini sudah ada R sama dengan akar pangkat 3 volume kubus diingkat dimasukkan di sini akar pangkat 3 3375 sama dengan 15 nah kita cari yang ini ya kita balik sini R 3375 kita bagi 3 kita pakai pohon akar bagi 3 sama dengan 1125 turun lagi bagi 3 375 turun lagi dibagi 3 125 turun lagi dibagi 3 nggak bisa jadi kita pakai bagi 5 25 5 5 jadi ada berapa 1 2 3 kita masukkan R 3 3 3 3 pangkat dikali 5 pangkat 5 nya ada 3 tinggal dicoret ya dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 nah ini hasil 15 dapat 15 dari sini tadi ya dapat 15 dari yang tadi itu ya nah kita masuk di poin-poin latihan baik kita kerjakan bersama tentukan volume kubus berikut dalam kubus satuan kita contoh di poin A ya satu kotak kecil ini mewakili satu volume kubus rubusnya apa tadi rusuk kali rusuk kali rusuk ini ada 2 ya ada 2 langsung ada aja 2 kali 2 4 4 kali 2 kalau tadi kita bikin volume nya aja deh R R R volume R rusuk kali rusuk kali rusuk 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 tentukan 8 satuan kubus ini cara yang nomor 1 nomor 2 nomor yang B pun sama tinggal kalian perhatikan dengan baik disini 3 3 3 masukkan tadi rumusnya sama ya R R R 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 9 9 kali 3 9 kali 3 20 20 7 nah ini hasil volume balok mencarinya seperti ini tinggal kalian perhatikan 1 satuan balok ini mewakili 1 harus menghitung aja sampai salah ya begitu pun walaupun sebanyak apapun ini caranya tetap sama nanti coba kalian kerjakan ini yang menggunakan satuan balok kemudian bagaimana dengan menggunakan satuan sentimeter pak sama disini bisa kita hitung ya yang A misalkan rusuk 1 rusuknya 13 cm berarti disama juga dong 13 jadi kita hitung 13 ya volume nya sama ya volume juga yang dicari kali 13 kali 13 kemudian ya hasilnya 13 kali 13 kali 13 2197 sentimeter lubik nah sama mengerjakannya soal ini 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 maupun ini semua cara mengerjakan sama hanya berbeda angka atau satuan yang ya perhatikan kubus setiap kubus rusuknya jumlahnya sama bila ini 16 berarti rusuk ini rusuk ini rusuk ini rusuk ini rusuk ini rusuk ini dan lain-lainnya sama karena sifat rusuk kubus berjumlah atau sama ya ini kubus ingat jadi jika nanti akan mengerjakan b c sampai i cara mengerjakannya pun sama nah nomor tiga disini tentukan volume kotak berbentuk kubus yang luas alasnya sebagai berikut ya ini memakai satuan sentimeter kita coba yang nomor tiga A kalian bisa lihat disini 81 sentimeter yang diketahui ini ini adalah luas alasnya bagaimana cara mencari volume kubus sedangkan volume kubus rumusnya rusuk kali rusuk kali rusuk berarti yang harus dicari rusuk dahulu kita cari rusuknya dahulu kita pakai akar luas tinggal masukkan saja akar dari 81 yaitu 9 karena rumus luas apa tadi rumus luas rusuk kali rusuk panjang kali rusuk lebar rusuknya berapa tadi kita lihat 9 kali 9 81 nah ini diketahui jadi panjang 1 rusuk dari total luasnya 81 adalah 9 tinggal kita masukkan 9 dikali 9 dikali 9 sama dengan 7 dikali 9 81 dikali 9 7 7 2 9 nah ini volume kubusnya jika diketahui luas alasnya caranya begini kita cari panjang rusuknya dulu baru masukkan volume kubusnya terus kali rusuk 9 kali 9 hasilnya 7 2 9 begitu pun sama tinggal kalian poin B C D E F cara mengerjakannya pun sama yang perempat tentukan panjang rusuk kubus yang memiliki volume berikut kita contohkan yang A misalkan kita pakai satuan kubus satuan 27 tinggal kita masukkan seperti rumus mencari panjang rusuk tadi ya luasnya kita sudah diketahui 27 kubus satuan 20 dimasukkan kita pakai pohon akar 27 bagi 3 9 9 bagi 3 3 jadi rusuknya adalah 3 tiap rusuknya adalah 3 betul ya yang ditanyakan panjang rusuk kubus ya benar berarti tinggal satuan 125 kalian cari menggunakan seri yang tadi maupun satuan cm juga nomor 5 ini bisa kalian baca jumlah panjang seluruh rusuk seluruh rusuk jumlah rusuk pada kubus berapa 3 kalian hitung harus peliti ya nanti jumlahnya hasil dari ini dibagi ada berapa jumlah kemudian masukkan rumus volume kubus kalau sudah diketahui rusuk-rusuk satuannya volume kubus apa tadi R pangkat 3 dimasukkan ketemu deh gitu ya sekarang volume balok nah ini balok berbeda dengan kubus tadi ya kalau kubus tadi setiap rusuknya itu sama antara satu sedangkan sama lain sedangkan balok ini berbeda ya banyak ya di rumah kita benda-benda yang bentuknya balok contohnya kulkas mungkin atau keranjang ya seperti di gambar ini ataupun lemari disini pun balok ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kubus balok memiliki panjang tinggi yang berbeda antara setiap sisinya volume balok secara keseluruhan mirip dengan yang tadi cuman ini berbeda berbeda dari jumlahnya tidak setara dengan sisi satu dengan sisi yang lain luas alas kita cari ya volume balok misalkan disini kita memakai satuan balok ya disini ada kotak-kotak kecil menjadi besar kita lihat luas alas sama dengan cari luas alas apa panjang kali lebar panjangnya kita lihat satu kotak kecil ini seperti yang ada di gambar ini kubus satuan ini kubus ya kubus setiap sisinya sama jika digabungkan menjadi balok belum tentu setiap sisinya sama belum tentu ada yang lebih panjang ada yang lebih lebar itu beda sedangkan kubus setiap sisinya sama kalau balok berbeda kita lihat sini ada berapa kotak satu dua tiga empat lima enam panjangnya enam lebarnya satu dua tiga empat lima lebar lima tingginya satu dua tiga empat tingginya empat tinggal hitung enam kali lima kali empat seratus dua puluh kubus satuan sekarang kita ubah dari tadi kubus satuan menjadi satuan sentimeter sama saja ya ketika kita jelim menghitung kotak-kotak ini hasilnya akan mewakili satu sentimeter bila ada enam kotak mewakili enam sentimeter ini pun mewakili lima sentimeter ini pun mewakili empat sentimeter tinggal masukkan saja seperti tadi yang bedanya hanya ini satuan kubus ini satuan sentimeter disini rumus yang bisa kalian hafal volume balok panjang kali lebar kali tinggi cari panjang misalkan panjang yang ditanyakan rumusnya volume dibagi lebar kali tinggi jika ditanyakan lebar volume panjang dikali tinggi jika yang ditanyakan tinggi volume dibagi panjang dikali lebar tinggal dibalik-balik saja tapi ini harus dihafal mudah insyaallah nah kita coba masuk ke contoh disini masih memakai kubus satuan contohnya lagi volume balok panjang kali lebar kali tinggi panjangnya 1 2 3 4 masukkan lebarnya 8 kalian itu masukkan tingginya juga 1 2 3 4 sisi tinggi ini sama sejajar 4 masukkan hasilnya 4 kali 8 kali 4 198 kubus satuan nah coba kita lihat disini sebuah kotak sebuah kotak mainan berbentuk balok alas kotak tersebut bertik persegi dengan luas 49 cm dan tinggi kotak 15 cm untukkan volume kotak mainan tersebut sudah diketahui ini luas alasnya mencari volume apa tadi rumusnya panjang kali lebar kali tinggi rumus luas alas adalah panjang kali lebar jadi disini sudah termasuk jadi ini sama aja luasnya sebenarnya luas alas kali tinggi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ini sama sebenarnya cuman rumus luas alas ini adalah panjang kali lebar sudah diketahui jadi tinggal dimasukkan saja 49 kali 15 hasilnya ini nah coba kita masuk ke latihan balok panjang kali lebar kali tinggi panjangnya berapa 1 2 3 lebar berapa 1 2 tingginya 3 volumenya 3 dikali 2 dikali 3 3 3 dikali 2 6 6 dikali 3 18 benar ya 16 banok 1 eh kubus 1 nah begitu pun soal yang B C D 3 kalian hitung harus jeli ya karena kalau menghitung kubus satuan ini ya ini 1 kubus ini wakilnya 1 ini harus jeli hitungnya jangan sampai salah nah sedangkan yang ini pun tinggal kita lihat disini menggunakan satuan cm disini tidak ada kubus kotak-kotak kecil ini ya tapi menggunakan satuan cm nah banyak anak-anak yang mungkin bingung disini pun bila ada soal misalkan disini ada isyarat garis dan ini ada garis dari buku ya bukan bapak yang garis ini dari buku kalian bisa menyimak di halaman 97 nah isyarat garis ini menunjukkan jumlah yang setara berarti bila sisi ini diketahui 8 cm sisi yang memiliki garis ini juga berukuran 8 ya kita masukkan panjangnya lebar ya 8 tingginya 2 10 benar ya 8 x 8 agak burang 8 x 8 64 4 dikali 20 hasilnya 1280 cm kubik begitu pun soal-soal yang lain kali ini sudah diketahui sisinya jadi bila ada soal yang memiliki garis kecil antara rusuk-rusuknya ini panjang lebar berarti ukurannya sama ini tinggal kalian kerjakan sesuai soal yang ada nah bagaimana dengan yang ini tentukan panjang sisi yang belum diketahui pada balok berikut panjang sisi coba kita lihat kita contoh yang A D volumenya diketahui volumenya adalah 1920 cm rubik nah yang ditanya ini T tingginya 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 berapa ya panjang dan lebar sudah diketahui kita lihat lagi rumusnya mencari tinggi nah ini mencari tinggi sama dengan volume dibagi panjang dikali lebar masukkan saja disini volumenya tadi berapa 1920 cm panjangnya 16 panjangnya 16 lebar 10 masukkan saja 1920 dibagi 160 sama dengan 12 ya betul ini tingginya tingginya 12 ya nah untuk soal-soal lain juga sama tinggal kalian lihat rumusnya kalian lihat kombinasi rumusnya mencari P begini mencari L begitu mencari T begitu tinggal kalian mencari apa yang ditanya di soal-soal ini ditanya P ditanya L ditanya P ditanya L ditanya T tinggal kalian perhatikan soal-soalnya begitu pun nomor 4 kalian baca dengan teliti luasnya tingginya segini dan juga volume walaupun nomor 5 juga perhatikan soal-soalnya nanti mungkin ditugaskan oleh guru matematika kelas kalian jadi diperhatikan nah itu saja yang bisa bapak sampaikan untuk poin C insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya poin B ini segitu saja terima kasih selamat mengerjakan bila nanti ada tugas ya Alhamdulillah Jazakumullah Khairan untuk anak-anak yang telah menyimak penjelasan di video tadi bapak sampaikan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terkait matematika tentang volume kubus dan balok jika ada pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan terkait materi yang kurang jelas atau ada beberapa penjelasan yang kurang jelas anak-anak bisa sampaikan di komentar di youtube ataupun di google classroom kalian jika nanti ada tugas yang diberikan oleh guru matematika kelas bapak sarankan untuk dikerjakan dengan baik karena nilai-nilai itu nilai-nilai tugas juga itu penting yang akan mendongkrak nilai kalian nanti untuk kenaikan kelas kelas 6 jadi jika ada tugas jangan lupa dikerjakan kita tutup dengan doa kafratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ida'anta astagfiru'ka wa'adubu ilaih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh